Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Hari ini kita akan membahas tentang Anak yang rakus pada makanan Anak-anak kan terkadang banyak dan suka makan yang rakus 7 tips menurut Imam Al-Ghazali Agar anak tidak rakus terhadap makanan Check it out Ada beberapa tips agar anak tidak rakus Yang pertama Ayo silahkan Membiasakan makanan dengan tangan kanan Mengambil makanan dengan tangan kanan Nah begitu Kenapa tangan kanan? Karena kalau kita mengambil tangan kiri itu terlalang Sesuatu yang baik harus dimulai dengan yang kanan Apalagi kalau makan Makan harus pakai dengan tangan kanan Kalau dengan tangan kiri takutnya saya tanya yang Maka dia tidak kenyang nanti Saya tanya yang makan makanan dia Begitu Oke Yang kedua Membaca Bismillah dalam mengawalinya Ya betul Membaca Bismillah Nah jangan lupa membaca Bismillah Setiap yang baik membaca Bismillah Ya karena dengan Bismillah Kita berharap kemerkahan daripada Allah SWT Yang ketiga Tidak tergesa-gesa terhadap suatu makanan Tidak tergesa-gesa terhadap suatu makanan Sebelum orang lain Makanan yang dekat dengan dia diambil Gitu Tidak tergesa-gesa Mengambil suatu makanan Nanti sudah dimakannya satu Pikirannya ada yang lain lagi Jadi sehingga dia Mungkannya cepat-cepat gitu Yang keempat Tidak menitikan perhatian terhadap suatu makanan Atau kepada orang yang sedang memakan makanan Jadi Dia tidak melihat apa yang dimakan orang lain Misalkan dia suka terhadap suatu makanan Dilihatnya orang lain memakan itu Itu terus saja yang diperhatikan Tidak boleh seperti itu akan Tetapi dia Mengambil makanan yang dekat dengan dia Dan mengunyahnya secara pelan-pelan Terus yang kelima Tidak makan cepat-cepat Oke Tidak makan cepat-cepat Jangan keburu-buru Santai saja Makanan yang kau Yang kau makan hari ini Itulah rezekimu Artinya Pelan-pelan saja makannya Jangan Buru-buru Jangan tergesa-gesa Dikunya dengan baik Terus yang ke-6 Tidak mengotorkan tangan Atau pakaian dengan suatu makanan Jadi kebanyakan Anak-anak zaman sekarang itu Kalau belum makan Mbak tangannya kotor Wajahnya juga kotor Makan wajahnya juga dipenuhi dengan makanan-makanan Itu tidak Itu tidak hal yang tidak baik Yang ke-7 Membiasakan makan roti kering Jadi Selang-selingi makanan kita Dengan roti kering Artinya Jangan harus ada lauk-pauk Baru makan Kalau kita misalkan di siang hari Lagi tidak ada lauk Ya Dibiasakan makan roti kering Di selang-selingi Oke Baik Itu saja 7 tips menghindari dari makan rakus Atau rakus makanan Terima kasih telah menonton